Halo kompum mula, komrecian, rebancar, ricuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas mengenai CBDC ataupun Central Bank Digital Currency. Karena sekarang khususnya untuk negara kita Indonesia tercinta telah meresmikan untuk meluncurkan digital rupiah. Nah, ini yang bakalan kita bahas pada sore kali ini. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do you earn research? Di sini gue tidak ada insurajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana sekarang ini gue buka di exchange binance dan untuk kondisi market sudah kembali turun ya khususnya untuk bitcoin sendiri per hari ini mengalami penurunan hampir 1% atau 0,88%. Namun di sini ada token hook yang baru saja kemarin di listing di exchange binance ternyata dia mengalami kenaikan ribuan persen. Ini fantastis sekali ya untuk token hook. Nah, jadi sekarang ini pembahasan kita mengenai CBDC atau Central Bank Digital Currency. Nah, jadi di sini pastinya ada plus minusnya. Plus minusnya itu apa? Nanti bakalan kita bahas. Cuman ya gue tidak akan membahas secara gamblang. Jadi yang bakalan gue sampaikan atau yang bakalan gue bahas buat kalian semua hanya poin-poin intinya saja atau poin-poin pentingnya saja. Oke, jadi di sini untuk perbankan di Indonesia pastinya sudah banyak banget ya untuk mengenai perbankan ada BCA, BRI, dan lain-lain. Itu hanya saja perbankan komersial. Berbeda dengan program CBDC tersebut. Jadi program CBDC ini adalah Central Bank Digital Currency. Di mana untuk bank sentral sendiri dari setiap negara itu hanya ada satu bank sentral ya termasuk di negara kita yaitu Indonesia. Dan bertanggal 30 kemarin ternyata ini sudah ada peresmiannya ya mengenai peluncuran program CBDC ataupun digital rupiah. Nah, ini menarik banget untuk kita bahas ya. Makanya jangan di skip-skip video ini. Oke, jadi tidak perlu banyak bahasa bahasa. Kita langsung saja masuk ke dalam informasinya. Oke, diangkat oleh Watcher Guru. Di sini ada bank Indonesia akan luncurkan mata uang digital rupiah. Nah, ini pastinya menarik banget ya. Lalu dampaknya terhadap cryptocurrency apa bang? Pastinya ada dampaknya. Ada juga ya. Pro kontranya pasti ada. Untuk pronya ya untuk kita semua yang sudah terjun terlebih dahulu ke dalam industri cryptocurrency. Jadi sekarang ini ya kita bisa membuktikan gitu. Tidak perlu kita yang membuktikan. Tetapi negara sekarang yang membuktikan ya bahwasannya dengan ada beberapa judi berkedok trading tersebut ya. Bahwasannya ya cryptocurrency ini disamaratakan dengan judi berkedok trading gitu. Karena gue sendiri pun sering banget mengalami ya. Ketika gue buka market, buka chart, banyaklah teman-teman gue yang selalu mengatakan lu judi terus gitu. Nah, dengan adanya semua informasi seperti ini pastinya ini informasi positif untuk kita semua tidak perlu kita menjelaskan secara lebih rinci. Karena sekarang itu pemerintah yang sudah menjelaskan bahwa saya cryptocurrency itu bukanlah judi. Dan untuk kontraknya atau perselisihan lah ya antara masyarakat khususnya untuk di negara Indonesia ngapain sih harus diluncurkan digital rupiah. Oke, jadi untuk digital rupiah di mana di Indonesia ini ya beberapa pulau itu sangat banyak sekali di mana ya sekarang kita membicarakan mengenai bantuan gitu dengan ketiadaannya digital rupiah. Ya mungkin untuk kepemerintahan atau orang-orang yang ingin mengirimkan bantuan itu sangat susah sekali tetapi dengan adanya digital rupiah itu akan lebih memudahkan dari segi pengiriman ya. Karena walaupun sekarang ini ada beberapa perbankan yang sudah ada juga dari setiap daerah namun tidak semuanya itu dekat dengan perbankan. Tetapi dengan adanya program digital rupiah ini lebih memudahkan ya entah untuk bertransaksi di negara kita sendiri ataupun antar negara. Nah, jadi program CBDC ini ditujukannya untuk meminimalisir dari transaksi lintas negara. Jadi bukan hanya untuk di negara kita saja. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan di sini pun Bank Indonesia meluncurkan white paper ataupun buku putih tentang mata uang digital untuk rupiah pada hari Rabu. Buku putih untuk rupiah digital muncul pada saat Indonesia melihat pertumbuhan eksponensial dalam transaksi digital sejak tahun 2020. Nah, jadi diluncurkannya program digital rupiah juga atau CBDC lah, Central Bank Digital Currency karena dari kepemerintahan sendiri ya. Jadi BI tersebut telah melihat dari perkembangan orang-orang masyarakat Indonesia ini sekarang telah banyak sekali ya atau ada sebuah peningkatan dari segi transaksi mengenai aset digital ya. Dari sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini, tahun 2022, mungkin yang dilihat oleh Bank Indonesia sendiri bahwa transaksi mengenai aset digital itu terus melonjak. Makanya sekarang ya mungkin masyarakat kita sudah seharusnya gitu mengikuti beberapa negara-negara lain yang telah meluncurkan mata uang digital. Perbedaan dengan e-commerce itu seperti apa? Oke, jadi untuk e-commerce sendiri di mana mereka itu tidak menggunakan yang mana teknologi blockchain tetapi untuk digital rupiah sekarang ini dia akan menggunakan blockchain. Dan di sini langkah Bank Indonesia atau BI mengikuti banyak bank federal di seluruh dunia yang berencana untuk meluncurkan mata uang digital bank sentral atau CBDC mereka sendiri. Oke, jadi di sini mengenai langkah dari Bank Indonesia sendiri ya katanya di sini dia memfollow atau mengikuti lah dari beberapa bank federal di seluruh dunia atau bisa dikatakan sebagai BIS. Jadi BIS itu adalah salah satu bank internasional settlement. Jadi di mana bank internasional settlement tersebut juga dia telah mempredisikan bahwa beberapa tahun ke depan ini beberapa negara itu akan meluncurkan mata uang digitalnya sendiri. Di mana untuk Indonesia sendiri, untuk kripto yang lain seperti bitcoin walaupun nomor satu di industri kripto karansi ya tetapi dia tidak sah untuk dijadikan sebagai alat pembayaran. Karena alat pembayaran yang sah di negara kita ini Indonesia hanyalah satu ya, Indonesia rupiah. Ya termasuk untuk yang sekarang bakalan dirilis ini adalah digital rupiah. Jadi salah satu mata uang digital yang paling sah untuk dijadikan sebagai alat pembayaran di negara kita tercinta ini hanyalah digital rupiah. Mau kalian membayar menggunakan bitcoin, ethereum, BNB, dan lain-lain kripto karansi lainnya intinya itu tidak sah. Yang sah di Indonesia ini hanya digital rupiah. Kenapa tujuannya diadakan untuk digital rupiah? Ya mungkin di sini para pemerintah ini melihat ya supaya bisa meminimalisir dari yang namanya anti money laundering atau YML ya pencucian. Jadi pencucian uang itu ya kemungkinan agak sedikit rentan dengan adanya program CBDC atau digital rupiah. Itu yang pertama. Yang kedua juga ya mungkin demi menanggulangi banyaknya koruptor. Ya dengan adanya digital rupiah mungkin dari setiap transaksi itu bisa di-tracking. Ya mungkin untuk ke arah sana ya demi meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Namun di sisi lain juga di sini untuk kita semua ini pun pasti bisa di-tracking ya. Misalkan si A ini mempunyai jumlah uang berapa banyak di digital rupiah tersebut itu bisa dikenakan pajak. Ya itu salah satunya. Jadi demi mengontrol keuangan masyarakat Indonesia. Karena sekarang ya kita sebagai masyarakat yang baik itu walaupun memang sudah ada pajak tetapi masih ada orang-orang kaya, orang-orang besar di sana yang tidak taat pajak. Dengan adanya digital rupiah itu akan ada pemotongan pajak secara otomatis ketika memang salah seorang tersebut itu sudah diwajibkan untuk membayar pajak ketika penghasilannya itu sudah besar. Ya jadi tujuannya seperti itu. Nah dan di sini lari rupiah digital Indonesia. Rupiah digital yang akan datang akan tetap berada di bawah kewenangan BI untuk mengeluarkan legal online tender. Gubernur BI yaitu Peri Wargio memaparkan pendoman kebijakan bank sentral untuk tahun 2023 di sebuah pers di Jakarta. Dan di sini pun yang dikatakan oleh Bapak Peri tersebut rupiah digital akan diterapkan secara bertahap mulai dari CBDC Grocer atau Wall Sale untuk penerbitan, eliminasi, dan transfer antar bank. Nah jadi di sini rupiah digital tidak akan sekaligus diluncurkan untuk bisa digunakan seluruh masyarakat Indonesia. Namun di sini secara bertahap. Jadi untuk tahap pertama ini target dari Bapak Peri sendiri untuk meluncurkan digital rupiah adalah untuk dari Grocer terlebih dahulu atau Wall Sale. Untuk retail-retail sekelas kita ini belum bisa untuk menggunakan. Ketika memang dari kestabilan para pengguna digital rupiah dari orang-orang skala besar atau Grocer tersebut gitu. Barulah itu akan diluncurkan untuk para kaum retail seperti kita-kita ini. Dan di sini yang perlu kita garis bawahi. Indonesia saat ini telah melarang penggunaan kriptokaransi sebagai bentuk pembayaran di seluruh negeri. Namun pemerintah telah mengizinkan transaksi mata uang digital di pasar, komoditas, dan berjangka untuk tujuan investasi saja. Jadi sudah jelas banget nih. Indonesia sampai dengan saat ini tidak memperbolehkan seseorang atau masyarakat siapapun untuk melakukan sebuah pembayaran menggunakan kriptokaransi yang lain. Karena mata uang yang ada di negara Indonesia kita ini hanyalah Indonesia rupiah. Mau kalian menggunakan Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, dan lain-lain itu tidak bisa ya. Ini hanya untuk Indonesia rupiah saja. Namun apabila masyarakat Indonesia sendiri menggunakan kriptokaransi hanya dijadikan sebagai investasi itu boleh-boleh saja dan hukumnya sah-sah saja. Namun masih banyak sekali masyarakat yang awam ya masih mengatakan bahwa kriptokaransi itu adalah judi. Tetapi dengan adanya sebuah program CBDC ini kita tidak perlu capek-capek lagi untuk menjelaskan kepada seseorang yang bertanya atau mengatakan-ngatai kepada kita semua walau judi terus gitu. Jadi kita tidak perlu tinggal kita kasih tahu saja informasi dan juga berita-berita mengenai program CBDC ataupun digital rupiah. Dan di sini negara kepulauan ini mengalami pertumbuhan 2 digit dalam transaksi digital dalam 2 tahun terakhir. Diperkirakan akan tumbuh sebesar 30% pada tahun 2022 mencapai 53,144 triliun rupiah sesuai data BI. Nah jadi di sini pun ada sebuah pencatatannya nih ya dari beberapa kepulauan negara Indonesia katanya ini mengalami pertumbuhan 2 digit dalam sebuah transaksi digital. Artinya sebetulnya dari masyarakat Indonesia sendiri ya ini sudah banyak banget yang menggunakan aset-aset digital. Tapi lebih banyak lagi orang-orang yang memang tidak mengetahui mengenai aset digital khususnya untuk kriptokaransi. Dan dengan adanya informasi seperti ini ya ini dampak positif juga untuk kita semua yang sudah terjun terlebih dahulu ke dalam industri kriptokaransi. Wah ini menarik banget ya semoga saja dengan adanya sebuah informasi seperti ini masyarakat Indonesia lebih paham lagi lebih mengenal lagi apa itu industri kriptokaransi, apa itu blockchain, apa itu perbedaan sentral bank digital karansi dengan perbankan yang ada di kita saat ini. Yang sering kita gunakan sehari-hari ya. Jadi di sini masih banyak perbedaan. Namun untuk gue sendiri belum bisa menjelaskan secara gamblang dan buat teman-teman semua yang memiliki sebuah pertanyaan mengenai program CBDC ataupun peluncuran dari digital rupiah silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke mungkin ini aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye bye.